Intro Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau nge-review Produk barunya dari Garnier Yaitu sunscreennya Aku excited banget untuk review ini Ke teman-teman, karena yang pertama Garnier itu adalah produk drugstore Jadi kita bisa carinya tuh Gampang teman-teman Yang kedua, feeling aku sih Ini harganya affordable banget Dan ternyata yes, ini harganya affordable Gak sampe 100 ribu ke atas Dan yang ketiga Aku suka banget produk-produknya Garnier, kayak misal waternya Aku suka banget Dan kalo misalkan dia ngeluarin sunscreen Itu buat aku penasaran aja Dan akhirnya aku coba Beli si Garnier sunscreen By the way teman-teman Dia itu ngeluarin 2 jenis sunscreen Yang pertama itu matte finish Itu diperuntukkan untuk kamu yang kulitnya berminyak Dan aku pilih yang matte finish Karena kulitku berminyak Dan yang kedua itu Normal finish Atau apa? Natural finish Sorry Natural finish itu untuk kamu yang kulitnya normal Sampai ke dry Jadinya kamu bisa pake itu Dan itu bisa melembabkan Untuk harganya I don't know exactly Tapi aku beli ini dengan harga 46 ribu Karena aku belinya pas 10-10 Dan kalo misalkan kamu mau beli ini juga Nanti aku kasih linknya di bawah Kamu tinggal klik dan check out Dan lain-lain gitu By the way Ini harganya sama yang si natural finish itu Kayak bedanya lebih mahal si natural finish Dibanding yang si matte finish Kalo misalkan sunscreen itu Ada dua kategori Yang pertama Chemical sunscreen Dan physical sunscreen Atau mineral sunscreen Dan ini termasuk yang mana Si Garnier sunscreen ini Dia itu termasuk yang mineral sunscreen Atau physical sunscreen Tau dari mana? Tau dari ingredientsnya Disini aku coba pelajarin Bahan-bahan yang dia pake Ternyata dia bahan aktifnya itu Ada titanium dioxide Which is berarti dia physical sunscreen Atau mineral sunscreen Keuntungannya kalo misalkan Kamu pake mineral sunscreen Itu yang pertama Dia itu gak gitu banyak reaktif gitu Di kulit seseorang Makanya Karena dia memang hanya duduk Di permukaan kulit kita Gak sampe ke dalam gitu Kalo mineral sunscreen Atau physical sunscreen itu Cara kerjanya itu Kayak cuma Sinar UV rays Ke kita Terus dipantulin lagi Itu cara kerjanya Makanya dia berada di Di kulit kita Duduk di kulit kita gini Kalo misalkan chemical sunscreen Itu kan dia Bermasuk Dan cara kerjanya itu Kayak menyerap Matahari gitu Menyerap sinar UV rays Habis itu diolah menjadi Sesuatu yang Tidak berbahaya Untuk kulit kita Gitu Kalo misalkan ini Bener-bener Bisa kamu pake Untuk kulit yang sensitif Tapi tergantung ya Karena skincare kan Bener-bener cocok Cocokkan Jadi kamu Mesti try On dulu Try error dulu Kalo misalkan Mau nemuin sunscreen Yang cocok untuk kulit kamu Tapi clue nya disini adalah Kalo misalkan kamu Orang yang kulitnya berminyak Pilihlah sunscreen Yang memang khusus Untuk kulit berminyak Kenapa kayak gitu Karena Supaya Minyak di kulit kamu Itu gak gitu Terlalu heboh Nantinya kalo pake sunscreen Nah temen-temen Ini SPF nya 50 Cukup banget Untuk kita Kalo misalkan kita Berada di luar rumah Maupun di dalam rumah Itu SPF yang Menurutku Sekarang tuh Kita butuhnya yang 50 Atau gak Minimal 30 lah Kalo di bawah 30 Aku gak gitu saranin Karena Kurang banget Proteksinya gitu Ini walaupun SPF 50 Kamu juga tetep Harus reapply Temen-temen Misalkan Nanti di Pemakaian Udah Siang Kalo misalkan Kalo kamu pake pagi Terus siangnya Kamu harus reapply Jadi Double protection Ke kulit kamu Terus juga Kalo misalkan Di rumah Kamu juga perlu Pake sunscreen Kenapa Karena Sinder matahari Penetrasi ke Cendela rumah kita Tetep masuk Dan Tetep Gak bagus Untuk kulit kita Jadinya We have to use Sunscreen Di dalam Maupun di Luar ruangan Gitu Dan Ini Katanya sih Mengandung Vitamin C Dengan Vitamin E Dan Vitamin C Katanya Turunannya Vitamin C Jadi I don't know Exactly The ingredients Tapi Yang jelas Katanya Dia ada Aroma Lemonya Dan Juga Katanya Dia Klaimnya Non sticky Non greasy Artinya Dia tidak Lengket Dan Teman-Teman Teksturnya Kayak Lotion Gini Kalau kita Blend Dia memang Putih Karena Memang Kalau si Mirror Sunscreen Itu Begini Warnanya Begini Terus Pas kamu Apply Itu Kamu Akan Merasakan Fragrance Yang Agak Strong Dari Sunscreen Ini Dan Lama-lama Fragrance Itu Akan Bener-bener Berkurang Wanginya Jadi Kamu Gak Usah Khawatir Bakal Wangi Seharian Enggak Dia Lama-lama Memudar Dan Lucunya Lagi Katanya Ini Paket Lemon Extract Aku Baca Di Ingredients Tapi Kalau Aku Cium Dia Wangi Bayi Masa Wangi Anak Bayi Gitu Gak Tadi Aku Gimana Yang Jelas Aku Sih Gasa Gitu Dan Dia Kalau Diblend Cepet Menyerap Kalian Teman Gak Susah Diblend Jadi Aku Suka Tuh Ini Sudah Pakai Ini Belum Menurutku Menurut Aku Ini Sama Ini Karena Gak Kena Matahari Menurut Aku Dia Pas Awal Memang Agak Sticky Nanti Lama-lama Udah Memudar Lengketnya Dan Sama Sekali Kita Gak Berasa Pakai Apapun Gitu Enak Banget Jadi Aku Suka Sekali Kita Akan Cobain Langsung Di Kulit Aku Aku Juga Pertama Kali Untuk Cobain Ini Dan Kenapa Aku Bisa Review Secepat Ini Karena Sunscreen Itu Gak Banyak Gak Banyak Ini Gak Banyak Masalah Di Kulit Aku Gitu Aku Biasanya Cocok Cok Aja Pake Sunscreen Dan Apalagi Ini Mineral Sunscreen Jadi Gak Gitu Takut Breakout Atau Apapun Itu Sampai nah ini udah di blend teman-teman jadinya keliatannya itu kayak ada glowing naturalnya tapi kalau dirasain sih memang kayak kita lagi pakai sunscreen masih agak lengket-lengket tapi nanti lama-lama kalau kita udah pakai 2 jam itu nanti lengketnya udah mulai lebih minim lagi jadi lebih matte lagi tapi sih gak gitu matte yang matte sampai matte ya ngerasa masih pakai sunscreen cuma ya nyaman dipakainya gitu aku kalau dipegang kayak gini dia masih kerasa kita pakai lotion di kulit kita tapi ini benar-benar enak banget sunscreennya gak gak bikin aku gatel karena kalau misalkan sunscreen itu gampang sih kalau aku pakai sunscreen dan gak cocok itu ya memang reaksinya adalah langsung gatel apalagi di sini aku di bagian dahi aku pasti kayak gatel mau garuk terus tapi kalau ini enggak aman banget cover juga enak glowingnya juga kayak natural gitu kayak keliatannya kulitnya sehat terus juga dia katanya claimnya dia gak akan bikin noda gitu di kain yang berdekatan dengan sunscreennya biasanya tuh aku ada masalah dengan noda di masker jadi kayak maskernya jadi kayak ada noda gitu kalau pakai sunscreen dan ini katanya sih dia claimnya tidak akan menempel pada hijab kita pada kain yang berada dekat di sunscreen kita jadinya oke banget gitu untuk harganya sendiri temen-temen ini menurut aku affordable sih ini masih worth it to buy jatuhnya kan ini drugstore sunscreen semoga aja ini bisa masukin di mod alfamart jadi kita bisa dengan mudah menemukan si sunscreen ini tapi tetap aku akan kasih linknya di bawah kamu bisa beli sunscreennya di link yang aku sertakan di description box gitu temen-temen nah aku sih impressed ya sama produk ini dan menurut aku garnier terobosannya oke banget nih ngeluarin sunscreen kayak gini aku juga jadi aku juga jadi penasaran mau coba ini yang natural finishnya kayak gimana karena aku tuh sebenarnya kulitnya bisa dibilang normal oily sih iya cuma kadang kan dry juga gitu kombinasi jadinya aku pengen cobain nanti yang natural finish jadi untuk temen-temen yang kulitnya dry bisa denger pendapat aku tentang si sunscreen garnier itu gitu untuk apa ya untuk isinya untuk isinya ini temen-temen 30 mili dan banyak terus juga dia packagingnya oke warnanya aku suka deh aku belum pernah nemuin drugstore sunscreen yang warnanya lucu ini warna putih dan ininya kuning gitu kayak super simple terus ini bacaannya juga udah jelas ada SPF 50 pastinya sunscreen tapi ini ingredientsnya ditulis di plastiknya temen-temen bukan disini tapi ya gak apa-apa mungkin dia memang karena ingredientsnya banyak banget tulisnya di plastiknya kalau disini kayak cuma vitamin C mengandung vitamin sifat vitamin E gitu terus ada expired dietnya just good kita bisa tahu kapan untuk berhenti kalau misalnya udah expired jadi itu temen-temen kesimpulan aku pakai garnier UV namanya garnier super UV spot proof sunscreen aku gak tau sih kalau dia waterproof atau enggak yang jelas aku gak gitu masalahin dia tahan air atau enggak karena kalau udah kena air yaudah aku reply lagi aja gitu jadi gak usah pusing gitu dia bakal tahan air atau enggak udah apply aja lagi gitu memang kan sunscreen bagusnya double protection kita reply ulang gitu oke jadi itu aja temen-temen review aku dari garnier super UV ini aku kasih nilai 7,8 per 10 aku suka banget dan oke banget digunain sehari-hari dan wow glowingnya kece banget thank you so much temen-temen jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe ke channel aku see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax